Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya mau berbagi resep mudah Cara membuat kue lapis gulung Pakai cara ini Lebih gampang dan cepat loh Hasilnya juga lebih cantik Tonton videonya sampai habis ya Terima kasih 125 gram tepung kanji Atau tepung tapioca 15 gram tepung ketan 100 gram gula pasir 250 ml santan Siapkan wadah Dan campur semua bahan kering Aduk hingga semua tercampur rata Dan masukkan santan Kedalam adonan cepung Tambahkan sedikit saja garam Aduk kembali hingga tercampur rata Kemudian tambahkan juga vanili Saya pakai asaf vanili yang cair ya teman-teman Saring adonan Saring adonan supaya tidak ada yang bergenjil-genjil ya Kemudian bagi dua Masing-masing bisa sekitar 200 gram lebih ya Kemudian satu adonan akan saya beri perasa pandan Kalian juga bisa ganti dengan pewarna sesuka kalian ya Dan satu adonannya lagi biarkan warna putih Siapkan loyang ukuran 20 cm Sebelum adonan dituang Aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman Dan setelah dituang Segera masukkan ke kukusan Supaya tidak ada yang mengendap Jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu Dan kukusan harus tidak benar-benar panas ya Kukus selama 5 menit Setelah 5 menit Lakukan hal yang sama untuk adonan kedua Aduk terlebih dahulu Baru tuang di atas adonan pertama Dan masak kembali sekitar 15 menit Atau sampai adonan matang Oke sudah matang Tunggu sampai benar-benar dingin ya Baru kita gulung Gulung kue lapis ini Dan potong-potong dengan scraper Ini dia Kue lapis kanji gulung Sudah siap disajikan Gampang banget kan cara prakteknya Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!